Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat bakal ngindidgen lewiti 38.000 calon jemaah haji asal Jawa Barat inna prak-perakan ibadah haji tahun kiwari inna total 38.000 lewiti bakal dipasingkana dua embarkasi nyata embarkasi Bekasi ngalewatan Bandara Soekarno-Hatta 25.000 jemaah jeng embarkasi Indramayu ngalewatan Bandara Kertajati Reana tilu 11.000 jemaah Provinsi Jawa Barat nampak jumlah kuota ibadah haji tahun 2024 sarwa jeng kuota tahun samemena nyata 38.720 tilu jemaah etak kuota T tajan keasup kuota tambahan anu kiwari masih di Padung Dengken ke pemerintah pusat jeng Arab Saudi Kementerian Agama Kanwil Provinsi Jawa Barat bakal tetap ngagunakan dua embarkasi pikin pamiangan ana nyata embarkasi Bekasi anu bakal miang ngaliwatan Bandara Soekarno-Hatta jeng embarkasi Indramayu anu miang ngaliwatan Bandara Kertajati pikin jumlah jemaah anu bakal ngagunakan embarkasi Bekasi Reana 25.000 jemaah calon haji turta embarkasi Indramayu tilu 11.000 jemaah awangku wawangkuan Cirebon Indramayu Majalengka Kuningan Subang Sumedang Kabupaten Bandung Jengkota Bandung tahun ini Jawa Barat itu terbagi masih sama seperti tahun lalu terbagi menjadi dua embarkasi embarkasi Bekasi dan embarkasi Indramayu embarkasi Bekasi itu berangkatnya dari Bandara Soekarno-Hatta sedangkan embarkasi Indramayu itu berangkatnya dari Kertajati untuk tahun ini Kertajati itu mendapatkan dua tambahan Kabupaten Kota yaitu Kabupaten Bandung dan Kota Bandung itu akan berangkat dari Asrama Haji Indramayu dan Bandaranya sejarah ini gitu jumlah biaya haji tahun 2024 ayah parombahan pemerintah nyindekkan biaya haji tahun 2020 opatnya gedena 183,4 juta rupiah seorang na tina eta jumlah sakit utai jamaah ma ukur mayar 60% nyata 54 juta rupiah turta subsidi dana optimalisasi tipe pemerintah gedena 40% nyata 37 juta rupiah Yuana Kurniawan, Bandung TV